Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 4 Maret. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab bilangan pasal 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yaakob. Ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yaakob. Begitu juga kepada Israel. Keajaiban yang diperbuat Allah. Sebagaimana pekabaran malaikat telah diberitakan ke negara-negara di seluruh dunia. Setan juga telah menggerakkan banyak balak untuk mengutuki pekerjaan Tuhan. Pemimpin-pemimpin agama, dukun-dukun, penjahat, semua telah mencoba menghambat. Tetapi pekerjaan Tuhan berjalan terus. Anak-anak, misi kami yang pertama di antara suku Kwejua Indian telah dipentu oleh Pedro Gabelmater dan istrinya yang berani. Penduduk meminta misionari-misionari untuk datang dan mereka telah membangun rumah-rumah untuk para misionari. Tetapi pemilik tanah dan pimpinan agama tidak menghendaki mereka. Mereka tahu bahwa misionari berarti pendidikan dan terang Injil. Dan mereka mau agar penduduk tetap dalam kegelapan dan kebodohan. Jadi mereka mengusir Pedro dan mengancam hidupnya. Bila dia tidak pergi pada tanggal yang sudah ditentukan. Pedro tetap tinggal dan pada suatu pagi, sementara dia sedang bekerja di sekolah, dia melihat serembongan orang putih yang marah datang menyerbu dia. Pemikirannya yang pertama adalah mengambil senapan untuk melindungi dirinya. Tapi dia berpikir, tidak, Yesus tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jadi cepat-cepat dia kuburkan senapannya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia keluar dan menemui mereka. Mereka mengusir dan mengutuki Pedro. Pedro menjawab dengan lemah lembut. Tuhan yang membawa dia ke sana dan dia akan tetap tinggal sampai Tuhan menyuruhnya pergi. Mereka mencoba menerjang Pedro, tapi tidak seekor kuda pun mau menerjang atau menendang Pedro dengan kakinya. Akhirnya, sambil mengutuk dan marah, rombongan itu pergi meninggalkan Pedro. Dan Pedro serta istrinya yang pemberani tetap tinggal di sana. Anak-anak, data tahun 1986, kita memiliki 337 gereja dan 152.000 anggota di Inka Union Mission. Dan walaupun musuh kita menertawakan pemelihara hari sabat, ketika mulai memberitakan pekabaran malaikat ketiga dan menubuatkan bahwa semuanya akan segera berakhir. Dan pada tahun 1986, ada 5.340.000 anggota sekolah sabat di seluruh dunia. Seperti Piliam, kita berkata, keajaiban yang telah diperbuat Allah. Suatu saat, musuh akan mencoba menggoda dan mengutuki kamu. Jangan takut. Kata-kata Piliam masih benar hingga saat ini. Dia telah memberkati dan aku tidak dapat membatalkannya. Utamakan Tuhan dan engkau akan mendapati bahwa Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dua Raja-Raja pasal 6 ayat 16 Dan engkau bisa mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma pasal 8 ayat 31 Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!